Oke, di video ini kita akan membahas tentang soal mini test 1 ya Oke, ada 20 soal yang kita bahas Di video ini kita akan bahas dari nomor 1 dulu Oke, nah disini soal pertama itu ion berikut ini manakah yang mempunyai elektron lebih banyak daripada proton Pastikan kamu udah jawab dulu ya soal yang aku cantumkan linknya di description video Setelah itu baru kamu akan mengikuti pembahasan soal ini Oke, jadi di soal nomor 1 manakah yang lebih banyak proton dibanding Oh, manakah yang mempunyai elektron lebih banyak daripada proton dan lebih banyak proton daripada neutron Oke, kita akan lihat ya Jadi yang pertama disini ada siapa? Ada D-min ya Nah, D-min berarti D itu nomor atomnya berapa? D-utron Nomor atomnya 1, masanya 2 Berarti kita buat dulu ya proton, elektron, dan neutronnya Jadi kita buat tabel aja biar mudah Berarti begini Proton, elektron, neutron ya Kita buat tabel aja biar memudahkan menjawabnya Nah, D-utron berarti tadi nomor atomnya 1 ya Berarti protonnya 1 otomatis Kemudian nomor masanya 2 Nah, perhatikan disini Kalau protonnya 1 Tapi dia bermuatan negatif Maka elektronnya akan bertambah 1 ya Berarti 1 sama 1 berapa? Jadi 2 ya Kemudian neutronnya Kalau neutron itu adalah selisih dari masa dengan nomor atom Karena masanya 2 Nomor atomnya 1 berarti 2 dikurang 1 Kan begini ya, 2-1 sebenarnya Jadi makanya 2 kurang 1 Jadinya 1 Kemudian ini yang A ya Kemudian yang B Yang B itu pilihannya adalah D3O+, Berarti D3O+, Nah, kalau bentuknya seperti senyawa begini Bukan satu spesi Maka dijumlahkan aja nanti Jadi si D dan O-nya masing-masing Jadi nanti protonnya masing-masing gitu Jadi karena D-nya ada 3 Maka nanti jadinya kita buat begini Ada 3D gitu ya Protonnya berapa? Nomor masa neutron tadi kan 2, 1 gitu ya Kemudian O-nya ada 1 ya Nah, O-nya itu 1 Kemudian nomor atomnya 6 Eh, sorry, masanya 16 Atomnya 8 Tapi muatan positif Nah, begitu jadi Kita hitung Nah, protonnya disini Untuk D-nya aja Protonnya kan 1 Kemudian dikali 3 Karena jumlahnya ada 3 Maka jadinya Protonnya 3 Kemudian ditambah sama O O-nya berapa? Gitu ya Jadi dijumlahin nanti protonnya Jadi Kita simpan dulu ya Disini 3 Kemudian O-nya berapa? Hmm... Protonnya 8 ya Berarti 3 tambah 8 Berapa? 11 Gitu Oke ya Nah, kemudian Elektronnya Nah, elektronnya untuk Deutronnya berapa? Proton sama dengan elektron Karena gak ada muatannya Maka juga 3 Kemudian elektron di Oksigen 8 kurang 1 ya Berarti 7 Berarti 7 tambah 3 berapa? 10 Kemudian Neutronnya Nah, neutronnya begitu juga Jadi Neutron itu masa dikurang Nomor atom ya Berarti disini 2 dikurang 1 Kan 1 Kali 3 3 juga Kemudian 16 kurang 8 berapa? 8 Berarti 11 Oke? Itu untuk D3O plus Nah, jadi itu ya Cara menghitungnya Sekarang kita lanjut Untuk Yang Pilihan ketiga Yang C itu HA plus Berarti helium Muatannya positif Karena helium itu Nomor atomnya 4 Eh, sorry Masanya 4 Nomor atomnya 2 Maka otomatis disini Protonnya 2 Kemudian elektronnya 2 Dikurang 1 Karena muatannya positif 1 Berarti 1 Kemudian Neutronnya 4 Kurang 2 Itu 2 ya Kita lanjut Kita lihat yang D Sama E Sekarang ya Nah, yang D itu Adalah OD Nah, kalau misalnya OD Berarti Kita lihat aja OD Ini bagi 2 lagi ya Karena ada 2 Jadi, O Kita pisahin aja Biar gampang Gini kita gambar ya Jadi OD tadi ya OD O itu kan 16, 8 D itu 2, 1 Berarti protonnya 8 tambah 1 9 Kemudian Elektronnya Juga 9 Karena gak ada muatan ya Neutronnya 16 kurang 8 8 2 kurang 1 1 Berarti 9 juga Totalnya Oke ya Nah, lanjut Kita bahas yang terakhir Di pilihan E Eh, gimana nih? Di pilihan E Itu ada Apa? OH-min Oke Ini sering denger ya OH-min Nah, OH-min Berarti dipisahin 2 juga Jadi caranya Si O-nya sendiri O-nya berarti 16, 8 H-nya min H itu 1 1 Nomor atomnya 1 Masanya juga 1 Berarti protonnya Di O itu ada 8 Di H itu ada 1 Totalnya 9 Elektronnya Karena O gak bermuatan Jadi proton sama dengan elektron 8 Nah, H itu muatannya Min 1 Berarti Proton tambah 1 ya Berarti jadi 2 ya Berarti 10 elektronnya Kemudian Neutronnya 16 kurang 8 8 1 kurang 1 0 Berarti 8 Nah, jawabannya adalah Yang OH-min ya Kenapa? Ini jawabannya E Kenapa jawabannya E? Karena Pertanyaan soalnya adalah Mana yang elektronnya Lebih banyak daripada proton Berarti elektron Lebih banyak pada proton Berarti cuman Yang ini sih Iya gak? Cuman ini aja ya Oke Eh, sorry Yang OD-min juga Iya sebenarnya Lebih banyak Tapi Ada syarat kedua Manakah elektron Lebih banyak pada proton? Dan lebih banyak proton Daripada neutron Nah, neutronnya disini 8 Protonnya disini 9 Maka lebih banyak protonnya Maka jawabannya adalah yang E Gitu ya Untuk nomor 1 Panjang sekali ya pembahasannya Kita lanjut sekarang yang nomor 2 Nah, nomor 2 Nomor 2 itu Soalnya bagaimana? Nah, energi ionisasi berurutan dalam Kilo Joule per mol Berarti energi ionisasi ya E, I Diketahui untuk unsur X Gitu ya Ada urutannya Yaitu 870 Kemudian 1800 Kemudian 3000 Kemudian 3600 Ini 5800 Kemudian 7000 13200 Nah, ini ada maksudnya ya Ini energi tingkat 1 Ini tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 5 6 7 Jadi, ada maknanya Apa pengertian energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan ya Energi untuk Melepas berapa? 1 elektron Berarti membentuk ion apa? Menjadi ion positif Nah, jadi kalau dia bisa berpindah dari suatu Elektronnya 1 Itu energinya segini Kalau seandainya dia bisa melepaskan Sejumlah 1800 Berarti dia melepas 2 elektron Kalau 3000 3 elektron 3600 4 elektron 5800 5 elektron 7000 6 elektron 13200 7 elektron Begitu seterusnya Nah, jadi disini Untuk nomor 2 ini Kita akan lihat Mana jawaban yang lebih tepat Tetapi pilihan jawabannya adalah Dalam bentuk Apa namanya Nomor atom Kita mau prediksiin kira-kira muatannya berapa Kita buat konfigurasinya Jadi misalnya kita buat AS AS 33 Berarti Kita cek Mana yang lebih tepat Kalau misalnya AS Kita perhatikan Yang A Pilihan jawaban yang A Berarti AS 33 ya Berarti 30 Eh gimana nih 33 AS Kalau dikonfigurasikan jadi apa Berarti Pakai AR aja ya AR kan 18 udah ya Kemudian 4S2 ya 4S2 3D10 ya Kemudian apalagi Urutannya apa setelah itu Urutannya apa setelah itu Setelah 3D10 udah berapa nih Berarti udah 18 20 30 ya Habis 3D10 Kita lanjutnya ke 4S udah ya 3D Kemudian berarti 3P ya Kemudian Bener kan Eh kok 3P 4P Maksudnya 4P berarti 3 sisanya kan Sekarang perhatikan disini ya Berarti Berapa elektron di akhir Di kulit terakhir Kulit 4 ya Berarti S tambah P nya Ada 5 elektron Kalau 5 elektron Berarti cenderung Dia ngapain Cenderungnya Melepas atau menangkap Cenderungnya menangkap ya Menangkap berapa elektron Menangkap 3 elektron Berarti dia bukan Melepas elektron Berarti yang jawaban A Udah salah Kemudian kita lihat Jawaban yang B ya Jawaban yang B nya Yang B itu adalah I ya I nya nomor atomnya berapa 53 ya I Berarti kalau 53 Kita pakai Prinsip Penyingkatannya KR Kita singkat dengan Penyingkatan Ini ya Penyingkatan Konfigurasi elektron pakai Apa namanya Prinsip Siapa Apa saya bilangnya Kok bingung ya Ini Gas mulia Maksudnya gitu Jadi Kalau misalnya Kalian singkatnya nanti Di KR Karena kan KR itu 36 ya Ya bener Kalau 54 Nggak nyampe Kalau kripton Jadi kalian singkatnya Di KR KR itu adalah 36 Berarti setelah KR Kita akan mulainya Di 5S2 Berarti Kita akan mulai Di 5S2 Lanjutannya Berarti masih 38 Kan 5S2 Kemudian 4D 4D nya 10 Bentar 4D 10 Udah berapa nih Udah 38 8 tambah 10 48 Berarti kemudian Lanjutannya adalah 5P Sisa berapa tadi 58 Berarti sisa 5 ya Berarti Kalau kita jumlahin kulit terakhirnya Elektronnya ada di S dan P juga ya Maka totalnya adalah Kulit ke 5 Kulit ke 5 Jumlah elektronnya ada 2 tambah 5 Berarti 7 elektron Kalau 7 elektron Maka dia akan ngapain Akan menangkap 1 elektron ya Menangkap 1 elektron Bukan melepas elektron Bukan melepas elektron Jadi udah pasti bukan B juga Kita lihat jawaban yang Kemudian yang C ya Yang C opsinya apa Yang C opsinya adalah O Nah O itu 8 ya Berarti konfigurasinya 1S2 2S2 2P 4 ya Berarti Yang elektron terakhir Di kulit kedua kan Berarti totalnya berapa 2 tambah 4 Ada 6 elektron Kalau 6 elektron Ngapain dia Ya sama Akan menangkap 2 elektron Bukan melepas elektron Kemudian yang D Yang D itu adalah TE TE nomor atomnya 52 Berarti Kita akan melakukan penyingkatan kembali Dengan menggunakan gas mulia Kita mulai di KR juga ya KR itu 36 Eh wait Maka di startnya di 5S2 Udah 38 Kemudian 4D10 Udah berapa nih 48 ya Kemudian 4 ya Kemudian Kemudian Berapa nih 38 48 Kemudian 5P 4 Berarti totalnya berapa 2 Sama 4 ya Berarti 6 elektron ya 6 elektron Kemudian Kita lanjut yang ZR ya Oke Sekarang yang E ZR Berarti ZR nya 40 ya Berarti kita startnya di KR juga 36 Berarti 5S2 Udah 38 Kemudian 4D nya 10 Ya Berarti Kalau begini Ingat ya S dan D nya Dijumlahin Maka jadinya 2 tambah 10 Berapa 12 ya Ini ada di golongan 2B Nah golongan 2B itu bisa Muatannya Positif 2 Bisa juga nanti Positif 3 Dan seterusnya Jadi Sebenarnya ini lebih memungkinkan Untuk melepas elektron ya Dibanding yang tadi Jadi Sekarang kita lihat ya Kira-kira disini akan melepas elektronnya Di kulit yang berapa Jadi so far Kita lihat dia di golongan berapa Adanya Unsurnya Sebentar Ini kayaknya ada kesalahan teknis nih Jadi coba dilihat dulu Bukan elektron menangkap-menangkap ini Yang kita analisis Tapi dia berada dimana Gitu ya Jadi wait Karena biasanya Ini kan golongan A ya Ini golongan utama Ini juga golongan utama Ini golongan utama juga ya Ini yang golongannya transisi Cuman yang E Perhatikan Kalau di yang pertama Tadi kan 5 elektron Berarti total 5 elektron valensi Maka dia adanya di Dimana sini Adanya di golongan 5A Kalau SP ujungnya Juga ada di golongan Karena 7 Maka 7A Gitu kan Kemudian Kalau 6 Berarti ada di 6A Ini juga ada di 6A Ya gitu ya Nah masih ingat Konfigurasi elektron itu Sebenarnya Eh sorry Energi ionisasi itu Semakin dia ke kanan Artinya Semakin di posisi kanan Itu energi ionisasinya itu Makin meningkat ya Makin bertambah Jadi makanya Golongan gas mulia itu Paling tidak bisa Melepas elektron Makanya dia gak bisa Berikatan sama apapun Karena ionisasinya Gede sekali Jadi itu konsepnya Kita perhatikan ya Energi yang ada disini Itu startnya Di 870 870 ke 1800 itu Kayak Cuman 2 kali lipatnya Ini juga kayak Gak sampai 2 kali Ke 3000 Ini juga kayak Nambah cuma 600 Kemudian ini Bisa 3600 ke 5800 Selisihnya berapa Coba lihat Selisihnya 1200 ya Bener Eh enggak 2200 Ya kan Ini terlalu jauh ya Dibanding yang tadi Ini cuman 600 Ini 1200 Ini sekitaran Berapa lah ya Ini terlalu jauh Jaraknya Sehingga Energi yang dari 3600 ke 5800 Ini akan Intake too much Energy Jadi otomatis Dia gak mampu Maka akan berhentinya Di 4 Maka Totally Dia akan stop Di golongan 4 Nah sekarang kita perhatikan Mana disini yang Dari golongan 4 Ada gak ya Yang ujungnya 4 Gak ada ya Jadi ini harusnya Dia Akan ada Di golongan 4 Oke Gak apa-apa Ini mungkin Soalnya ada yang Ketidak tepatan Dalam konfigurasi Tapi It's kind of Jadi caranya Kamu lihat dulu Energinya Kemudian kamu analisis Kira-kira berhenti Dimana Dan itu menentukan Beradanya dimana Jadi Lihat golongannya Nanti ya Jadi Konfigurasinya kamu buat Kamu lihat golongannya Yang tepat Kalau dia 4 Berarti jawabannya Harusnya ini Karena kelima itu Terlalu jauh sih Jadi itu yang Saya maksud tadi Oke Nah kemudian Kita akan perhatikan Yang soal ketiga Ya lanjutan Ini boleh ditandain aja nanti Yang ketiga Soalnya teori sekali ya Nomor tiga itu Nilai perubahan Entalpi Untuk proses perubahan Yang digambarkan oleh Persamaan NA Ya Fasanya Solid Kemudian jadi NA Akus Fasanya gas Ditambah sama elektron Adalah sama dengan Oke Nah ini Kamu bisa definisi sendiri Yang pertama Energi ionisasi dari Energi Ionisasi pertama Dari natrium Ionisasi Berarti membentuk Apa Ion ya Nah jadi Itu Kemudian Perhatikan 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 Kalau energi Ionisasi Itu berubahnya Bukan dari solid Menjadi gas Perhatikan ya Ionisasi itu Berubahnya dari gas Ke gas Jadi bukan dari solid Ke gas Ya Jadi kalau kamu buat Ionisasi itu Harusnya berubahnya dari gas Ke gas Ya Kemudian kalau yang kedua Perubahan entalpi penguapan Gak ada entalpi penguapan Di sini ya Penguapan itu dari mana kemana Dari Liquid menjadi gas Bukan dari solid menjadi gas Oke Yang C Jumlah energi ionisasi pertama Dan elektron natrium Energi ionisasi pertama Jumlah Ya Afinitas itu Masih ingat gak Afiniti itu Dia Membentuk ion negatif Ya Sorry Dia Ya Ya menjadi negatif Karena dia berikatan Sama yang lain ya Kemudian Jumlah Perubahan entalpi Atomisasi Dan energi Asi pertama Nah Kalau kamu buat Atomisasi Itu lebih tepat Kenapa? Karena atomisasi itu Berubahnya dari Keadaan yang awalnya Solid menjadi gas Jadi di atomisasi dulu Baru di ionisasi Itu prosesnya Maka Lebih tepat Jawabannya yang D Untuk yang nomor Tiga ini Oke Kita lanjut Berikutnya Nomor Empat ya Ini teramokimia Topiknya Nomor Empat Oke Disini dibilang Kalau reaksi yang dibebaskan Dari reaksi Netralisasi 2NaOH Ya Kemudian Menjadi Ditambah sama H2SO4 Menjadi Na2SO4 Tambah dengan 2H2O Kalau untuk reaksi Netralisasi Lihat Berapa mol Air yang dibentuk Lihat Berapa mol Air yang dibentuk Jadi ini Kontaknya disini Karena koefisiennya 2 Maka ada 2 mol air Yang dibentuk Jadi itu yang Dilihat dari Netralisasi Jadi disini Ternyata Untuk 2 mol air Yang dihasilkan Itu energi Yang diperlukan Untuk entalpinya Adalah Minus 114 Kilo Joules Sorry Bukan diperlukan Tapi yang dilepas Kemudian Ditanya Untuk reaksi BaOH2 kali Ini reaksi pertama Nah reaksi kedua Adalah BaOH2 kali Ditambah sama 2HCl Hasilnya adalah BaCl2 Ditambah sama H2O Berapa energi Yang dihasilkan Atau dibebaskan Kalornya berapa Perhatikan Mol airnya berapa 2 lagi kan Ada 2 mol H2O Berarti harusnya Karena 2 mol H2O Dan 2 mol H2O Sama Maka otomatis Energinya akan sama Maka entalpinya Untuk reaksi kedua Ini juga Minus 114 Kilo Joule Maka jawabannya Adalah yang C Untuk nomor 4 ini Oke Kita lanjut Berikutnya Nomor 5 Nah nomor 5 Ini coba kamu analisis Kayaknya jawabannya Yang mana ya Jadi ada gambar Profil energi ya Nah jadi Ada potensial Sama jejak reaksi Atau koordinat reaksi Saya gambar ulang Nomor 5 disini Nah nomor 5 ini ada 2 gambar Profil energi Yang pertama Bentuknya Seperti ini ya Dari sini Kemudian naik Begini ya Ini reaksi A Kemudian ini Ini potensialnya Ini koordinat Atau jejak Kemudian yang satu lagi Yang B Itu dari atas Menuju ke bawah Gitu ya Ini yang B Nah Ini sama dengan Energi potensial ya Atau EP Nah perhatikan Reaksi itu selalu Berlangsung Ingat ya Reaksi itu selalu Pasti reaktan Menuju produk Gitu kan Jadi Pasti Start pointnya adalah Reaktan Ini produk Gitu Ini reaktan Ini produk Tinggal lihat Energinya aja Ini kan energi ya Kalau untuk yang A Energi produknya Lebih di atas kan Berarti lebih tinggi Atau enthalpy nya ya Atau H nya H produk itu Lebih tinggi Daripada H reaktan Kalau H produk Lebih tinggi Daripada H reaktan Enthalphi H nya Gimana Enthalphi H itu kan Sebenarnya Selisi H produk Kurang H reaktan kan Kalau besar Kurang yang kecil Pasti hasilnya positif Kalau enthalpy H nya bernilai Positif Maka reaksinya apa Endotherm Gitu Sebaliknya Untuk yang B Justru H reaktan nya Lebih besar Berarti produknya Lebih kecil Daripada H R Maka Enthalphi H nya H P Dikurang H R Karena H P Lebih kecil Maka hasilnya negatif Kalau negatif Maka jadinya Reaksinya Exotherm Maka jawabannya Reaksi A Endotherm Reaksi B Exotherm Jawabannya yang B Untuk nomor 5 Bisa dipahami ya Nomor 5 Nah ini Untuk pembahasan Di bagian 1 Saya stop Di soal 1 Sampai nomor 5 Untuk yang nomor berikutnya Akan ada di video selanjutnya Terima kasih Dua nonton sampai akhir Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya